Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini kita ngumpul bersama rekan-rekan dari ASKM Pak Jaya, agak kesini di dulu Oke, disini ada Pak Heri Priyadi Kertajaya Kemudian ada Pak Jaya Kukuma Kebetulan hari ini kita lagi ngumpul ngopi bareng Ngopi bareng, yang belum ada ngopi, ngopi dulu Ini ASKM ini membentuk silaturahwi Sama penggemar ya Sama penggemar dimana, dimana aja bisa tukar Kebetulan kita ini ada di wilayah Jakarta Barat Dan kita bikin milik poin di daerah Rawamangun Kebetulan kita ingin ngopi bareng nih Apa kabar nih Pak Jaya, Pak Heri? Alhamdulillah, baiklah diri Sehat juga, sehat-sehat Terima kasih ya sudah hadir ya Kita ngopi bareng-bareng nih Nah, kesan-kesan terhadap lagu-lagu kusus itu gimana nih? Pak Jaya kira-kira Tuh kesannya sih bukannya Kesannya inget waktu masa kecil dulu Ingat masa waktu main, waktu masih Seindah-indahnya masa ya Yang ada yang lebih indah selain masa kecil Pokoknya, susah untuk dilukiskan dengan kata-kata Bahkan dengan lukisan itu susah ya Yang rupa, pakai cet warna gitu, nggak bisa Walaupun jago lukis ya Pak Jaya Walaupun sih jago lukis Yang bilang jago sih nggak Yang ada yang jauh Pelukis ya Ya tapi kalau dilukis pun tidak bisa diungkapkan dengan lukisan Atau dengan kata apapun itu nggak bisa Pokoknya indahnya itu Tidak-tidak terhinggalah Ya terhingga banget Sejak? Sejak kapan sudah mengenalan? Sejak tahun 70 70-an ya? Berarti di polomo pertama ya? Polomo pertama, itu awalnya itu awan hitam Awan hitam, terus berita, jago flan Ini di pabun bergirai Nah selalu ya bergirai Itu yang waktu di Aripupin itu berita Oh berita ya? Ini waktu nonton pertama kali di Bioskopis Baru Tadi namanya itu Sampu Itu yang selalu disekitar itu waktu itu dulu Berita pertama kali Oh berita? Ya sebelum itu kalem di putar Di Bioskop itu dirita dulu dulu Iya, dirita dulu Berarti persis kayak ASKM dong? Benar Berarti mengingatkan dong ASKM? Bukannya mengingatkan lagi Itu namanya kembali ke masa kecil saya Seolah-olah saya ada di masa kecil Flashback ya Pak ya Flashback kembali Saya selalu masih kecil Mungkin saya lupa umur kayaknya Di ASKM itu Lupa umur sama sekali Dengan adanya ASKM ini menurut Bapak gimana? Ini sarana Sarana pertama Ya silaturahim Untuk semua penggemar-penggemar Kus Bersaudara dan Kus Plus Dan juga untuk mengenang kembali bahwa Indonesia itu punya Musik-pemusik legendaris Grup-grup band yang bernama Kus Bersaudara dan Kus Plus Yang Sampai saat ini mungkin belum ada tandingannya Untuk ukuran Indonesia Betul Untuk ukuran Indonesia belum ada Belum ada satupun Seperti mereka Yang albumnya begitu banyak Walaupun ada juga kayaknya gak bisa Gak bisa dibandingkan Seperti itu Adanya ASKM Bapak masuk kapan tuh Pak? Ngerasa gak bahwa ASKM ini bagian dari Ada mengisi kekurangan kekosongan Di rumah gitu? Ya itu udah pasti ya Dengan adanya ASKM otomatis Pokoknya hidupnya itu semakin lengkap Apalagi dengan bertambahnya rekan-rekan di ASKM Bahwa saya bisa ketemu teman-teman yang Yang jauh ada di ujung sana Ada yang di Tokyo Ada yang di Hongkong Ada yang di Papua Ada yang di ujung sana Itu bisa ketemu Yang boleh dibilang Cuma dengan lagu Dengan sarana lagu Kok bisa kayaknya seolah-olah Itu sudah dekat ada di empat mata Ikatan batin Iya Itu karena lagu doang Cuma karena lagu Kita bisa-bisa seolah-olah Ada berhadapan dengan mereka Harapan untuk ASKM kira-kira Harapannya ya Semoga lagu ini udah setarik Karena Dari syair-syairnya Kita bisa Dengar bisa lihat bahwa Itu merupakan Kayak filsafat Semakin filsafat Bahwa itu buat renungan kita Apa namanya Yang ada di syair-syair rumah Sesuai dengan apa yang ada Di kondisi kehidupan kita Untuk ASKM harapannya gimana Apakah terus lanjutkan Harus Itu harus Karena Itu buat patokan Buat barometer Bahwa musik Indonesia itu Ada congolnya Dari 11.000 persaudara Jangan sampai Cuma Musik-musik sekarang Cuma seumur jagung Sementara kan Mereka cuma Mereka kejar Kuantitas Bukan kualitas Sementara Kalau pos Bersaudara Bersaudara itu Karena memang Mereka lahir dari jiwa seni mereka Yang notabene Tidak Tidak menjadi kuantitas Dalam hal ini ya Tanda putih Seleri ya Sementara Pemusik sekarang Yang dicari itu Kuantitas Sementara Kalau mereka itu Murni kualitas Kualitas seni Itu yang mereka tuangkan Dan hasilnya kan Kita bisa sendiri Dan itu tidak bisa dukung diri Dan kita bisa Akui bahwa mereka itu Memang Jemur The best Untuk ukuran seni The best Bahkan untuk ukuran dunia pun Saya bisa bandingkan Dibisa sejajarkan Dengan The Beatles Saya bisa sejajarkan Dengan The Beatles Untuk ukuran Tapi kalau untuk Kualitas lagunya Mungkin khusus lebih banyak Lebih banyak Itu karena jiwa seni mereka Yang dituarkan Sesuatu yang keluar Dari jiwa seni mereka Dalam hal ini tidak ada Apa namanya Imbalan atau apapun Tulus Yang dalam hal ini Tulus mereka keluarkan Hasilnya seperti ini Beda dengan orang Yang mengejar target Apalagi dia untuk Ada feedbacknya Ada kembaliannya Ada Nilai ekonomi ya Betul Jadi beda Orang yang jiwa seni Tulus dengan Yang jiwa seni Tidak tulus Itu kelihatan sekali Harapan buat Para pendengar ASKM Apa Sampaikan Ayo Kumpul di ASKM ini Karena memang Sarananya ini kan Ini kan Sarana Saranatur Rahim Dan sarana Apresiasi seni Dalam bermusik Bahwa Di ASKM Itulah Kita bisa berkumpul Dan bisa Mengcurahkan Segala isi hati kita Yang ada Sampai Versinya Pak Jayakusuma 15 15 09 20 Betul Pak 15 09 20 Betul Apanya itu Nomor ID 17 Oh 17 15 itu berarti Bung Yohan Kalau ini sih 02 Itu setiap Momen harus ada Ini seperti yang Anda sudah tahu Bahwa 02 ini adalah Pak Yeri Treadi Camat Bebon Kosong Camat Panggung Bubrak Kata Mbak Tissa Camat Panggung Bubrak Jadi Banyak sekali Inspirasi-inspirasi Kita terhadap Rekan-rekan Yang di ASKM Ini gini Pak Basis kita ini Kan memang Silaturahmi Yang tadinya Nggak kenal Kemudian Kita dekatkan Kita dekatkan Lewat Acara ini Alhamdulillah Menurut Pak Yeri Apa sih yang harus Kita sampaikan Kepada rekan-rekan Dengan adanya ASKM ini Kedepan Terima kasih Kang Yeri Selamat Malam Saudara-saudaraku Pencinta Kus-kus Dimanapun berada Salam Salam sehat Salam sejahtera Semoga kita semua Selalu dan tetap Berada di lindungan Allah SWT Pada kesempatan Siang hari ini Kita Adakan Apa Minum kopi bersama Kalau istilah Mobar Kalau istilah Mas Tony Kuswoyo Minum kopi bersama Menurut saya ASKM Adalah Luar biasa Sekali Karena Dengan adanya ASKM Kita Tersalurkan Apa yang Kita Apa Yang Yang kita Rasakan Selama ini Bahwa Kita benar-benar Mencintai Lagu-lagu Kus-kus Benar-benar Ingin Bernostalgia Dengan lagu-lagu Kus-kus Kemudian Untuk Prospek Kedepan Ya Tentunya Dengan satu doa Yang mudah-mudahan ASKM Tetap Exis Tetap Jaya Di udara Dan tentunya Kang Heri Tetap Diberikan Kesehatan Rahim batin Oleh Allah Kemudian Untuk Sobat-sobat Sekalian Yang mempunyai Ide kreatif Atau sumbang saran Atau kritik Dan saran Marilah Kita Sampaikan Ke media ASKM Dan Tentunya Yang terakhir Kalau Ada Hal-hal Yang Dibutuhkan Untuk Kemajuan ASKM Ya Marilah Kita Berkontribusi Bersama Untuk Kemajuan Dan Kebahagiaan Kita bersama Itu Kang Heri Jadi Itu tadi ya Bahwa ASKM Memang berbasis Komunitas Tapi ini Menyentuh Langsung Ke rumah Masing-masing Menyentuh Ke rumah Masing-masing Ya Mudah-mudahan Saya sih berharap Bukan hanya Masa pandemi Tetapi Kedepan Ada Ada Terobosan-terobosan Baru Terasa gak sih Kalau di ASKM tuh Sudah ngerasa Ada sesuatu Kenyamanan Atau gimana Ada nyaman Ada Lucuan Ada kegelian Untuk Kenyamanan Untuk Kebersamaan Untuk Kebahagiaan Terasa sekali Setiap Bahkan Mungkin Mungkin Saya pribadi Dan juga Saudara-saudara Kukus-kukus Lohor Dimanapun berada Mungkin Jadwal setiap Malamnya Memang Sudah ditunggu-tunggu Bahkan yang tadinya Di rumah mungkin Enggak ada cemilan Enggak ada apa Udah disiapin Dari sorot Persoalannya disiapin Di rumah masing-masing Untuk penyiar Untuk penyiar Untuk penyiar Nanti dikoordinir ke saya Oh dikoordinir Koordinir ke saya Kalau mau dikirim Saya udah pegang alamat lengkapnya Tinggal pakai gosen S.A.S.K.M itu kan 3 jam Pak Semuanya sebat 3 3 jam S3 juga Semua rekan-rekan S.K.M atau pendengar Dimana saja berada Tentunya S3 itu Di antaranya adalah Seiring Sejalan Setujuan Setujuan S3 semua Pak Dari 3 jam S-nya ada 3 Nah Kalau tidak seiring Sejalan Tidak setujuan Enggak mungkin Ada di wilayah Betul gak Pak Setuju ya Makanya Saran yang lain Pak Asalnya ada Apalagi acaranya Supaya Menurut Bapak Apakah acara kita Sudah oke Atau belum Nanti kan mungkin Yang lain juga bisa Memberikan tambahan Ya untuk saat ini Sementara ini ya Nanti kalau Selanjutnya ya Itu tadi Kalau bisa Setiap orang Kalau bisa tuh punya album Dari album pertama Sampai album terakhir Biar Untuk koleksi Iya Untuk koleksi pribadi Lagu Plus Plus Betul Lagu Plus Plus Lagu Plus Plus Sudah itu wajib Karena Pak Untuk melestarikan Kedepannya Kalau kita tidak Perdengarkan kepada Lingkungan kita Khususnya anak-anak kita Keluarga kita Mereka mana tahu Kalau Itu lagu Plus Plus Seperti itu Sementara Kalau kita mengandalkan Dari ASKM saja Tidak cukupi Terbatas Cuma 3 jam Sementara Untuk pertemuan dengan Keluarga kita Belum betul Di saat-saat seperti itu Di antara Di jam 8 Sampai jam 11 Belum tentu Mereka mungkin punya Acara masing-masing Atau punya kesibatan masing-masing Tapi kalau kita punya Koleksi sendiri Semua album kita punya Bukannya gak mungkin Setiap hari Sebelum dia bangun Kita sudah setelan duluan Di saat dia belum tersadar Dalam mimpinya Di otak sudah termasuk Lagu Lagu Plus Plus Sudah masuk di otak mereka Seperti itu Untuk melestarikan Lagu Lagu Plus Plus Karena makanya Kenal Kita sayang Jadi gini Betul gak Pak Harry Kalau misalnya ingin Mendapatkan koleksi Plus Plus Makanya Masuk jadi Anggota Members ASKL Jadi terverifikasi Terkondini Di situ nanti Akan lebih jelas Dari mana Dari mana Nah itu nanti Berhak mendapatkan Apa-apa yang dibutuhkan Oleh para penggemar Sudah terverifikasi Dan jelas ya Kita kan memang ada Di dunia mensos Intinya Ini dunia harus Jangan sampai Salah keap rangkaian Benar Kalau sudah terverifikasi Dengan alamat yang lengkap Itu tentunya Ada pertanggung jawaban Karena ASKM ini Sudah milik publik Tentunya juga Saya harus punya integritas Dan tanggung jawab Yang disampaikan ke publik Dengan baik Gitu ya Saya rasa itu Jadi memang harus Manya sepatu anggota Jadi gini kan Maaf ya Jadi gini kan Ada peribahasa Apa mencintai Belum tentu memiliki Tapi kalau di ASKM Mencintai ASKM Harus merasa Memiliki ASKM Yang pertama adalah Dengan Jangan cuma mencintai Jangan cuma Apa request-request aja Nah tapi Salah satu hal kecil Adalah Membuat Kartu anggota ASKM Keuntungannya banyak ya Banyak banget Keuntungannya kan Kemarin juga Belum pois ya Belum judulnya apa Saya udah gunakan Kemarin Di Tocikampek Udah berguna sekali Asal isi Iya asal isi Wajibu Ya gitu ya Terima kasih para pendengar Bagaimana Oh iya Ada masukan mungkin sedikit Begini Untuk Apa namanya Menambah suasana Lebih hidup lagi Ya Di dalam waktu-waktu Siaran Bagaimana Kalau siaran itu Umpamanya Didampingi Dengan seseorang Entah itu Pencinta ASKM Entah Siapa Jadi ada semacam Obrolan Interaksi Interaksi Kita akan jadwal Begitu Umpamanya Sebulan sekali Iya Umpamanya sebulan sekali Dengan Pak Jayakusuma Dengan Kang Ferry Atau dengan Camat Panggung Gubrak Gitu Ada obrolan gitu Waktu siaran Gitu Camat Itu Itu Kak Keri Saran dari saya Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa diterima Terima kasih Berarti nanti Ini udah ada masukan saran Berarti kita harus Catat ya Intinya begini Semua ini ASKM ini Dari Para pendengar Penggemarnya Jadi apapun Saran dan kritik Yang membangun Tentunya kita akan Tampung Kemudian kita Sampaikan Atau kita Aplikasikan Sesuai dengan Kemampuan dari ASKM sendiri Tentunya ya Kita juga tidak akan Berlebihan ya Pak Apa adanya Yang penting Sesuai kemampuan Yang penting bagaimana Kita tetap menghibur Dengan Sukaria lah Kasarnya Banyak kejutan-kejutan Di ASKM Ada Quiz Game-game Bukan lihat dari nilainya Tapi bagaimana Keakraban kita Raih dengan Dengan hal yang kecil Seperti itu Lai ke Mirsa Para pendengar ASKM Dimana saja Berada ini Demikian obrolan Kita ngopi bareng Bersama Pak Jayakusuma Dan Pak Herif Priyadi Yang selalu ada Dimana warung Dimana tempat Beliau ada Terima kasih Terima kasih Semuanya Mudah-mudahan Kami tunggu Yang lainnya Untuk mungkin Saya datangin Satu-satu Kayanya Insya Allah Mudah-mudahan Pandemi ini Sehat-sehat Doain Semuanya Kita sehat Dan Anda juga Para pendengar ASKM Dimana saja Berada Sehat semuanya Tunggu Kami akan datang Ke rumah masing-masing Malam Malam Kapan-kapan Kamu tidak pakai Kapan-kapan Habis Oke Terima kasih